selamat menikmati 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 Tapi nanti saya kasih contoh aja Nanti Bapak Ibu bisa latihan di rumah Oke ini misalnya 5 tips menghilangkan stress di kantor Langsung aja saya coba buat Gimana caranya yang bagus ya Nah ini Kalau cuma tulisan itu kan kurang bagus Nah maka saya harus mencari Gambar yang Coba rubah Kata-kata itu pakai gambar Jadi cara yang paling bagus itu itu Kata-kata itu pakai gambar Gambar-gambar dari mana Kebetulan saya sudah ada di device saya Ada di komputer saya Udah saya unduh gitu loh Saya udah tinggal pakai aja Ini design set yang baik Oke Nah ini Oke saya sudah ambil Insert Nah Caranya Ini yang paling bagus Bapak Ibu ya Harusnya Ini ambil di tengah banget nih Paling tengah nih Kalau di tengah tuh dia jadinya Seimbang nanti dia Ya Nah Makin ke tengah makin seimbang dia Ya Oke Terus Tulisannya saya Kasih tulisan Ya Nah Karena kalau cuma begini aja kan Bosan banget ya Kadang-kadang banyak tuh yang Mulai ya Cuma dikasih judul Kasih ini sedikit Nah kita taruh ini Mungkin Ya Saya besarkan 5 tips Menghilangkan Nah Stres di kantor Bentar Saya kasih lagi Nah Saya mainkan lagi Di Ininya Untuk call hostnya tolong dibantu saya Untuk ini ya Apa Admit Teman-teman ini yang belum masuk Nah Untuk biar lebih menarik Ini di Ganti fontnya Fontnya diganti Biar yang lebih menarik itu Saya kasih Apa Belum di record kayaknya pak Oh iya Belum di record Bener Oh iya Maaf Ini belum di record Nanti malah Kasian Sebentar Saya record dulu ya Saya record dulu Sudah Oke Sudah Sudah di record Oke Baik Nah jadi Ini saya kembali lagi Ke ini tadi 5 tips Coba saya ganti dengan Yang tulisannya kayak tulisan tangan Ya Nah ini boleh Nah 5 tips Tinggal dibesarkan 5 tips Ini saya ganti dengan Yang lebih Yang mungkin Urubnya Besar Lalu Fontnya diganti Yang Gak tebal Nah Copper black bagus nih Oke Copper black 5 tips Lalu Saya kasih Sedikit Nuansa tembok ya Nuansa tembok Coba kita lihat Nah ini Kira-kira segini kali ya Nah ini saya Taruh di belakang Send to back Ya kan Taruh di belakang Saya ganti warnanya Ini outline-nya Diposongin aja Ya Dikasih Warnanya yang Ini aja ya Nah Ini kali ya Ini apa ini enaknya Ini kali ya Nah Gitu 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 Oke Nah jadi Kan Hasilnya Hasilnya coba dilihat Padahal cuma Dikasih sedikit gambar Ya Dikasih sedikit gambar Lalu dikasih tulisannya Dirubah sedikit Ya Tapi hasilnya Beda ya Tuh Hasilnya beda Ya Kalau mau di Ini lagi juga Gak apa-apa nih Dibikin Ini saya pisah Maaf Ini saya pisah Ininya Biar nanti Keluar Sebentar Oke Nah ini saya pisah Ini tadi kan Nah Ini biar 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 saya ini Biar saya goyang sedikit Nah Gitu loh Ini biar bagus ini Ya Saya tebelkan Saya besarkan lagi Lalu saya kasih putih mungkin Nah 5 tips Menghilangkan Stres di kantor Coba Bandingan dengan ini Lebih bagus mana pak Jauh ya Padahal cuma sederhana Nah ini Permainan Cuma permainan Apa ya Rubah Kata Menjadi Gambar Nah Tinggal komposisi Komposisi Itu lagi yang saya bilang Perlu latihan memang Ya nanti ada Materi-materinya Nanti Saya kasih Bisa dipajarin Sama bapak ibu ya Oke Masih yang kedua Ini kan visualisasi Kata Menjadi Gambar ya Nah yang kedua Ini sama Masih visualisasi Kata menjadi gambar Bedanya gini Ini mengapa Organisasi perlu belajar Nah Ini ada Ini teorinya ya Ini teorinya Nah ini Dalam powerpoint itu Ternyata Ada yang mengatakan Bahwa Model begini ini Bukan slide Kenapa Orang gak nginget Gak ada impresinya Ya Yang gak menarik Sama sekali Dan orang gak akan Fokus ke Yang kita bicarakan Nah Gimana untuk bisa Fokus Kita rubah Setiap ini Dirubah jadi gambar Setiap Poin-poin ini Dirubah jadi gambar Ini kan ada tiga Tingkat kompetensi Dan persaingan Makin kuat Mengapa Organisasi perlu belajar Satu Tingkat kompetensi Dan persaingan Semakin ketat Kedua Terjadi perubahan cepat Ketiga Organisasi mencapai sinergi Agar Anggota saling mendukung Ini kan ada tiga hal Dirubah Menjadi gambar Dan setiap gambar Dikasih Satu kata kunci Yang udah biasa Main Main map itu ngerti Kata kunci itu Ya Nah Saya kasih contoh Ini saya buat Langsung Saya buat Ini saya Apa itu deh Ya Kebetulan udah saya Ambil asetnya Tiga hal kan tadi ya Saya ambil Apa Gambar-gambarnya Nah Saya ambil dari picture Ini sudah ada Gambarnya Satu Dua Ya Dunia berubah Yang ketiga itu Nah ini Sinergi internal Nah Ini memang Latihan Milih-milih gambar Nanti Pak Itu yang saya bilang Kita nih Jadi guru Agak sedikit Reportnya itu disitu Karena kita ngajar aja Waktu udah banyak ya Buat Ngulusin macam-macam itu Ya Nah ini Nah ini Coba Pak Abi Maaf sebentar Sebentar Itu gambar memang Sudah tersedia Atau sebelumnya Pak Abi Googling dulu Googling dulu dong Bu Ini saya kan Nyari Maksudnya biar cepat Nanti saya nanginnya Ini saya Googling dulu ini Bu ya Jadi Proses Googlingnya Enggak saya Terangkan Apa mau ngeliat Proses Googlingnya Oh gak usah Terima kasih Pak Abi Oke Nanti lama takutnya Oke Ini Saya Ambil di tengah Lalu Saya Format Saya ambil Jaraknya ya Nah ini Jadi sama nih Horizontal Distribute Horizontal Nah sudah Nah ini Saya ganti Ini misalnya Ini saya klik Textbox Ya Nah Ini Sinergi internal Sinergi Internal Ya Nah Upayakan Bapak Ibu Jangan menggunakan Font yang standar Komiksan Arial Times New Roman Itu Bosan orang sudah Upayakan yang Gak umum Ya Kalau saya Biasa pakai Roboto Apa Roboto Ini agak sedikit Ngeri nih Dari tadi Sering ini ya Sering apa Sering hang Entah karena Oke Mungkin ini harus Dibesarkan Oke Lalu Ini saya copy Ke sampingnya Saya copy Ke sampingnya Ya Cara copy nya Gampang ya Control Shift Digeser gitu ya Oke Yang kedua Dunia berubah Dunia berubah PowerPoint saya Kayaknya gak seperti ini Pak I Ini Ibu Ini mungkin Ibu Bingung Ini Ibu Lihat ya Ini karena saya Pasangin ini Tuh Itu kali Begitu gak Coba nih Ibu Tuh Sama sebenernya PowerPointnya Cuman Ibu Bingung karena Saya pakai View tadi Oke Tadi ada yang nanyain Kenapa petak-petak Katanya Oh iya Ini karena Ada View Ada View Ya Lihat Ini kan saya Gridline ini Maka muncul Kotak-kotak Ini kalau saya hilangkan Begitu ya Oke Nah Terus Ini Kompetisi 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 Ketat Ketat Nah Nah Ini tinggal Dirapihkan Bu Ya Dirapihkan Tengah ya Posisinya ya Nah Kalau sudah Rapih begini Ini tinggal kasih judul ya Judulnya Apa tadi Judulnya Mengapa Organisasi perlu belajar ya Saya copy Saya copykan Disini Ya Oke Saya copykan Mengapa Sudah Belajar Oke Ini saya Besarkan Saya geser ya Oke Nah Upayakan Bapak Ibu ya Menggunakan Apa Menggunakan Font itu Kalau bisa Jangan banyak-banyak Maksimal Tiga Kalau bisa Cuma dua Nanti yang membedakan Misalnya memang perlu banyak yang ini adalah Besar Kecil Ada Tebal Miring Itu Tapi Maksimal Jenis font Dalam satu site itu Tiga Ya Jadi ternyata Semakin sedikit font Semakin bagus Semakin ringkas Nah Banyak dari teman-teman itu Kelihatan Sebanyak mungkin Semakin banyak animasi Wah Semakin bagus Oh ada ininya Ada ini Ternyata Semakin sederhana Semakin bagus yang benar Desain site yang baik itu Semakin sederhana Semakin baik Nah Jadi akhirnya Kayak gini Nah Coba Bapak Ibu bandingin Ya Antara site ini Sama site ini Lebih menarik mana Lebih jelas mana ini Yang ini Jelas ini ya Nah Jadi Kenapa Karena Atu Visual itu jauh lebih kuat Bapak Ibu Dibandingkan Apa Dibandingkan dengan kata-kata Ya Jadi Apa Upayakan Bapak Ibu Setelah dari sini Kalau besok membuat Ini upayakan Kata-katanya diganti Menjadi Divisualkan Dan kata-kata Kalau bisa kata kuncinya aja Ya kata kuncinya aja Ini sesuai juga Dengan kaedah major Tapi saya gak bahas Kaedah major ya Kaedah major itu ada 12 Nanti belakangan lah Kita pelan-pelan Belajarnya Gak bisa saya kasih Langsung satu hari Itu gak Gak bakal sempet nanti Ya oke Nah jadi kan lebih bagus ya Sekarang ya Oke Selanjutnya Selanjutnya Nah ini Ini ada tulisan Pernahkah Anda Ajukan pertanyaan pada diri Anda Berapa banyak buku yang Anda baca dalam setahun Apakah satu buku Dua buku Atau lima puluh buku Nah ini sudah lumayan Sudah ada gambarnya Tapi masih belum maksimal Bisa lebih dimaksimalkan lagi Dengan apa Sekali lagi Kalau slide upayakan kita visualnya kuat Gambarnya kuat Kata-katanya kecil Cuma kata kunci Nah banyak kesalahan Itu yang diterangkan adalah Materinya ditulis semua Nah terus fungsinya kita sebagai guru Untuk menerangkan itu apa Kalau udah ditulis itu tinggal dibaca aja kan Nah kata kunci Diterangin Nah guru kita sebagai guru Itu fungsinya menerangkan Bapak Ibu Nah ini saya kasih tau Saya kasih contoh Misalnya ini ya Ini saya coba duplicate Ya Nah saya duplicate Bentar Hapus Ya Nah ini Ini sudah ada contoh yang jadi Berapa buku kita baca dalam setahun Nah sederhana kan Ini cuma saya besarkan Ya saya besarkan Saya besarkan Ya Lalu saya geser aja ke sini Set Gak apa-apa kepotong Ya Lalu ini saya tau di belakang Send to back Ya sederhana ya Nah berapa bunyuk Nah ini gak perlu Pertanyaan ini Ya Berapa banyak buku Banyak tuh ngapa loh Berapa buku langsung aja Udah berapa kan Kalau berapa banyak buku Sama berapa buku sama gak Sama ya Nah berapa buku Anda baca dalam setahun Gak perlu yangnya Anda baca dalam setahun Nah Ya Oke Nah ini gak perlu Dibuang Ini tinggal saya ganti fontnya Dengan yang menarik Misalnya Nah ini Brasscript Lalu saya Lalu saya Mungkin saya lose Ya Oke Saya besarkan Saya tengahin Nah Nah Berapa buku Anda baca dalam setahun Nah ini mungkin bisa di Nah Begitu Nah ini Insya Allah Ini lebih kuat Dibandingkan Dengan model Begini Ya Lebih enak mana bu Ngeliatnya Ibu ngeliat yang ini Atau yang Ini Maaf ya Ini coba Saya inikan Saya jalani Lebih enak mana Ini kalau saya jalankan Pernahkah Anda ajukan Pertanyaan pada diri Anda sendiri Ini sebenarnya gak perlu Kenapa Ini nanti fungsinya Bapak ibu guru yang Ngomong Kalau enggak Fungsi bapak ibu Diambil alis sama slide Ya Kalau menurut Kaedah Meyer Ini akhirnya Visual tuh Kebanyakan Jadi udah dikasih Pandangan dikasih Apa Telinga juga mendengar Akhirnya gak fokus Gitu Nah Dibandingkan ini Lebih kuat mana Ya Berapa Buku Anda baca dalam setahun Ya Oke Oke ini ya Oke Jadi artinya apa Artinya Ini dikuatkan Apa Gambarnya tuh di zoom Ya Lalu Kata-kata kuncinya juga Dibesarkan di zoom Ya Oke ini Yang ketiga ya Yang keempat Ya Yang keempat Coba Nah ini Yang keempat Ini Indonesia tempat terindah Di dunia Indonesia Negara kepulauan terbesar Di dunia Jadi dari 13.000 pulau Menjadikan pembelian Indonesia Sangat eksotik Ya Danau Toba Bromo Raja Ampat Gunung Rinjani Misalnya ya Nah Untuk mudahnya Ini bisa Kita buat Yang sederhana aja Kayak gimana itu Ini akhirnya Coba saya Langsung aja nih Nah ini Ya Indonesia 13.000 pulau Nah kalau Memang nanti Mau dibikin Ini kan ada Raja Ampat Ya Ada Bromo Segala macem Ini kita pakai Koneksi Ya pakai koneksi Ini saya Ada Tapi ini Materi saya Waktu di pelatihan saya Di pelatihan Di MCT Ini Bentar Design slide Teknik presentasi Bentar PowerPoint design Oke Nah ini Ini Yang pernah ikut pelatihan saya nih Tahu ini Karena saya kasih Salah satu contohnya Nah ini Kita buat Nah Bisa nih kita Klik Ya Kita klik Ya misalnya Ini Saya klik disini nih Ada Apanya nih Oh Danautoba Ya kan Nah Yang di klik itu Ada juga Yang di klik itu Bukannya Gambar Tapi Wikipedia Ya Atau mungkin Apa Google Map Ya Google Map Ini Google Map Ya jadi Atau video Atau campuran Link-linknya Nah jadi Ringkas Untuk Banyak keterangan itu Kita pakai link Ya nah ini Ini Bola budur nih Jadi bola budur Ini bisa saya gedein Ini benar-benar masuk ke ini nih Ya Benar-benar masuk ke Apa Google Map Ini Ya nah ini Jadi Kalau yang untuk yang Lebih rumit Kita pakai link Ya banyak Keterangan itu Kita pakai link Ya Begitu Nah terus Dan sebagainya Ya dan sebagainya Ini ada yang Apa Google Earth Ada yang video Macam-macam ininya Cuman saya gak bisa Detailkan satu-satu Karena Waktu gak Gak mungkin Kalau saya terangkan sini Ya oke Ini salah satu contohnya aja ya Oke Coba Bapak Ibu bandingkan Kita buat slide Untuk menerangkan Indonesia Oh Ini barusan gak kelihatan Bu ya Maaf maaf Ini yang ini Bapak Ibu Barusan gak ngeliat ini Minta maaf Minta maaf Minta maaf Ini Barusan Bapak Ibu Gak ngeliat ini Nah ini Ya Saya kasih contoh Ini kalau saya Klik Ya Ini kebetulan Materi pernah saya kasih di Pelatihan saya Tapi ini agak sedikit berat Karena Kita pake link ya Banyak ya Kalau saya klik Ini ada Koneksinya Bu Ya Jadi upayakan dia Kalau rumit Banyak yang mau disampaikan Maka kita pake link Bapak Ibu Link bisa berupa gambar Wikipedia Bisa Google Map Bisa Google Earth Bisa ke website Bisa kemana-mana Bisa ke video juga bisa Misalnya ini Ini cuma gambar Ya Ini Danutoba Ya Kalau saya klik lagi Yang ini nih Ini Boro Budur nih Bu Ini kalau saya klik Disini Nah Ini canadi Boro Budur Ya Kalau saya scroll Tuh Bisa saya gede Ini nih Abri ujinannya Abi Ya Kalau yang kayak gitu Nama tekniknya Namanya apa Kayak gitu Jadi kan Ini Ini Ibu harus Membuat link Untuk membuat link Ini harus pake Add-in Bu Jadi Kalau Ibu nanti mau mencari di Youtube Ya Apa Membuat link di Membuat link di PowerPoint gitu aja Kan maksudnya Nama istilahnya apa ya Di PowerPoint kita masukin link Kita jadi Kalau Itu kan bisa kita masukin link-link Untuk Kayak Soal-soal Penilaian Misalnya di kuisis Ada link kuisis Kita masukin ke situ Untuk penilaiannya Di akhirnya misalnya Bisa kan Bi Oh iya Nama tekniknya apa Kalau kayak gitu Ya ini tetap pake insert Bu ya Pake insert Ini agak sedikit panjang Kalau saya terangin Ini sebenernya ada add-innya Bu Ini ada add-in Ya Ada add-innya Namanya web viewer Ibu harus menginstall web viewer dulu Baru ibu bisa mengambil Yang ada di website Gitu loh Kalau gak di install ini Ibu cuma bisa Masukin audio Video bisa Video bisa ya Tapi website gak bisa Website kayak kuisis itu gak bisa Harus lewat Linknya doang Linknya doang gak bisa Bi Gak bisa Oh kalau kuisis masih bisa Kuisis itu bisa ya Masih ini Cuma kalau nanti dia berupa website Bu Itu gak akan bisa itu Gitu Ya Oke jadi Nanti ininya Pake ini nih kalau saya nih Ya web viewer Jadi Tadi kan Saya terangkan Jadi Sekali lagi Kalau dia rumit Ya kalau dia rumit Pake link yang banyak Gitu Link yang banyak Ya oke Oke Ini saya ganti lagi Sekarang Fokusnya kita rubah lagi Balik lagi ke sini Kita kembali ke materinya Ya oke Jadi Bapak Ibu bayangkan Ya Dari tampilan ini Ketampilan yang barusan Kira-kira lebih menarik mana Ini Ya Ketampilan yang ini Lebih menarik mana Jauh lah Ini ya Lebih yang tadi ya Ini di klik lagi sama Yang bandingin yang tadi Lebih menarik mana Lebih menarik yang tadi ya Nah Itu artinya memang Apa Desain ini Bu Memang Kalau kita mau perbaiki Itu ada aja yang bisa kita perbaiki Sebenarnya Bu Ya Oke Ini Keempat ya Keempat Yang kelima coba Eh ketiga ya Barusan ya Nah ini Beberapa manfaat membaca Ya Beberapa manfaat membaca Ini kalau saya Klik Nah ini Menjadikan Kita membaca cerdas Pemahaman tinggi Pengembangan diri tinggi Jadi pribadi yang unggul Manfaat membaca cepat ini Ya Nah Di sini Saya sebenarnya ngambil Sudah ada ininya Sudah ada gambarnya nih Saya tinggal Klik aja disini Nah Lihat Nah Artinya apa Upayakan Gambar ini Jangan yang monoton Kalau bisa Ini kan monoton Cuman Kotak gitu aja ya Dikasih warna ya Pembedanya ya Nggak menarik ini Terlalu standar gitu loh Nah Kalau bisa Yang menarik Nah jadi Apa Membuat chat yang baik Upayakan Simbolnya itu Menarik dan Berhubungan Bu Ya Ini Oh pribadinya jadi unggul Ada gambarnya Orang lagi Oh yes Aku bisa Semangat Pembaca Cerdas Ada gambar Bohlam Ya kan Mengambil keputusan Cepat Ya kan Nah itu ada itu Pemahaman tinggi Ada gambar otak Nah Jadi Artinya Ini jauh lebih menarik Akan jauh lebih Audiens ini akan lebih fokus Kenapa Oh ini apa ya Gitu loh Tapi kalau begini Ini Pandang gak ngeliat ke Ini nanti Siswa kita Pandang gak mau ngeliat Gak mau dengerin kita cerita Nanti Ya Oke ini yang Keempat bu ya Yang keempat Coba yang kelima Nah ini yang kelima Yang kelima ini Omongan orang Namanya Albert Einstein Ya kita tahu dong Ini Albert Einstein ya Ini A person Who never make mistake Orang yang gak pernah Bikin kesalahan Dia gak akan Mencoba Hal-hal baru Ya jadi artinya Berbuat Make false Ayo salah Gak apa-apa Saya Terang Senjata saya Saya tuh sabar Ngajar ke orang-orang Karena saya Prinsip saya Kalau dia salah Itu berarti Lagi belajar itu Kalau dia gak bisa Berarti lagi belajar Kalau saya begitu Prinsipnya ya Nah Ini bagaimana Bisa membuat bagus Nah ini saya Contohin Pakai google Pakai google Ya Kita tahu Einstein Dimana-mana ada gambarnya Ya Tapi kita bisa gak Coba kita cari ya Einstein Sebentar nih Saya Ini aktifkan dulu Ini saya Oke Sebentar saya Share ini Saya pilih dulu Oke Einstein Ini saya ketik Di google Ya Duitampil bu ya Google nya di ini Di layar Bapak ibu Google saya di layar Duitampil ya Duitampil ya Oke Nah lihat Dicari bu Gambar yang cocok Nah menurut saya Gambar yang cocok Itu yang ini Kalau gak yang ini Ya Yang ini bagus juga ini Atau ini Terserah lah Nah Buat Yang gampangnya sih Ambil ukuran yang besar Ya Yang besar Jangan yang kecil Nanti pecah dia Kalau dibesarkan Ya kalau jipek itu Dibesarkan ini Upaya kan Besar Kalau besar nih Berarti dia Otomatis kan Kalau dibesarkan Gak pecah dia Kalau dia pecah Jelek nanti Hasil ini kita Ya oke Ini saya klik Yang ini Nah ini Dia minimal 1280 Itu yang paling ideal Ya Kalau di bawah itu Pecah dia Ya Oke Ini saya copy bu ya Gampang Kopinya tinggal Klik kanan Salin gambar Ya Sudah saya dapat Di clipboard Saya buka Di sini Ya Saya buat Yang baru Ya Misalnya ini Ya Oh ini Belum saya share Lagi ya Minta maaf Diingetin bu Kalau saya Lupa nge-share Nah ini Jadi ini Tadi Saya ulangi ya Ini kan ada Dari sini ya Dari sini Lalu saya Kecil Nah Saya buat Slide baru Klik kanan Karena tadi Saya sudah masukin Clipboard Tinggal saya keluarkan Pasteur Ya Sudah saya pasteur Nah ini Saya maunya Dia ngeliatnya ke Sini misalnya Ya Maka saya Putar aja Ini Nah ini Saya putar Fotonya Nah Tuh Nah End Ini saya kecilkan Sedikit Ya Saya mau Latar belakangnya Saya hilangin lah Ya Biar apa Latar belakangnya Kalau hilang itu Biar bagus ya Saya coba Format Ambil Remove Background Ya Ini teknik Remove Background Mudah-mudahan Sudah tahu semua ya Ini Yang warnanya ungu Bakalan hilang nih Ya Nah ini Yang ini kan Jangan sampai hilang Mata masa hilang ya Makanya ini saya jaga Ini jangan hilang Ini jangan hilang Ini jangan hilang Tangannya Ini juga jangan hilang Tangannya Nah ini jangan hilang Klik apa itu tadi Langsung di ini Bu Di pinsilnya kan Klik ini Mark area Untuk ditetap Jangan dihapus Di sini Mark area To keep ya Mark area to keep Lalu Setelah saya klik ini Nanti ada gambar Bolton kan Bu ya Lalu saya Klik tahan Di area yang Mau kita pertahankan Nah Tuh Tuh ya Nah ini sudah nih Kalau ini masih ada nih Jarinya nih Masuk nih Tuh Ya Sudah nih Sudah bagus Nah kalau sudah bagus Saya keep changes Maka yang hilang Cuman yang warna Ungu aja Dah Ini kurang bagus ya Tapi gak apa-apa Anggap aja ini udah bagus Bu ya Jadi Begini Setelah begini Saya tinggal pindahin Tulisannya Ya Nah lihat Tulisannya saya pindahin Saya taruh sini Nah Karena dia posisinya Menghadap Ketulisan Takkan-akan Dia yang ngomong Gitu loh Bu Lebih bagus Nah tinggal diganti fontnya Sekali lagi Permainan font itu penting banget Ya Di sini nih Permainan font penting Kalau Kenapa saya bikin Tulisannya kok tulisan Yang brush script ya Kayak tulisan tangan Biasa Karena itu yang nulis manusia Gitu loh Ya Kayak gini nih Kan Takkan-akan Tulisan tangannya Si Einstein Gitu Ya Oke Ini saya tinggal atur Nah Kenapa menghadap ke sini Biar kesannya Apa yang Einstein yang ngomong Gitu loh Nah Coba bandingkan Ini Ini kan standar Di tengah Tulisannya Di bawah Quotientnya Ya Coba lihat Ini Bapak Ibu Ini kan standar banget ya Coba ini Lebih bagus mana Lebih keren ini ya Gitu Lebih keren Karena Lebih hidup ya Karena Dia ngomong Gitu loh Ya Begitu Jadi Ini yang Tips yang kelima Ya Tips yang ke enam Ya Ini Tips yang ke enam Ini kita Pisahkan Semuanya ke dalam Beberapa Slide Nah ini Ini tadi Bagi dalam beberapa slide ya Coba lihat Nah ini Ya kan ini Tadi yang tips-tips saya ya Tuh Ya Ya Bisa juga Nah itu Jadi Akhirnya nih Sebenarnya sudah ada Sudah ada Tujuh nih yang saya Kasih Sedikit teorinya ya Ini Yang kita pelajari hari ini Satu Tujuh tips Desain slide yang baik Satu Visual kan Kata menjadi Gambar Ini tadi yang gambar apa nih Yang lima tips Hilangkan stress di kantor ya Yang kedua Ganti bullet point Dengan Gambar dan kata kunci Tadi sudah Ini ya Yang Apa Mengapa Organisasi perlu belajar Ya Ini apa nih Ringkas teks dalam slide Ini tadi yang Berapa buku Setahun kita baca Selanjutnya Gunakan Gambar dan angka Ya Yang selanjutnya Tampilkan slide Lebih unik dan menarik Ini tadi sudah saya sampaikan Yang ini Nah ini tadi yang Einstein Nah ini yang terakhir Ini sih sebenarnya Materinya ini juga Jadi yang Slide ini Ini kan semuanya dalam Slide-slide Kita bagi-bagi Nah jadi lebih jelas Akhirnya Orang ngerti Oh Ringkasan Pelajaran hari ini Ketahuan ini Semuanya Ada dalam Slide per slide Seperti itu Bapak Ibu Ya Oke ini Untuk Yang sesi pertama Ini sebelum saya masuk Ke sesi kedua Ada pertanyaan gak Bapak Ibu Monggo ada yang mau nanya Monggo Itu ini ya Kalau 2019 ya Kalau yang dibawahnya Bisa gak Kalau yang tadi bisa semua Yang tadi bisa semua Bisa semua ya Yang tadi bisa semua Kalau yang kedepan Itu sebagian bisanya 2016 2016 masih termasuk Kembali yang 4 Masih ada 3D Tapi kalau 2013 Kejauhan Ya jadi Kalau 2013 Kejauhan Kalau 2016 Masih ada Beberapa Masih banyak yang bisa 3D dan sebagainya Ya Nah yang setelah ini Saya cuma banyak Cuma sempat kasih contoh aja Pak Gak bisa saya Terangin detail Karena Prosesnya Masing-masing panjang Ya Sebelum saya terangin Yang ini Ini kan lebih ke gambaran Mendesain dan beberapa Teknik Bapak ya Apa Cuma nanti saya Kasih gambaran Bagaimana sih Cara belajarnya Jadi gini Kan tadi saya bilang Kalau Bapak Ibu Instuksional Saya anggap Bapak Ibu Sudah kuasain Saya malah belajar Sama Bapak Ibu Ya Untuk multimedia Insya Allah saya bisa Ya Kita sama-sama belajar Mungkin saya juga Terus belajar Pak ya Nah Untuk desain Kita sama-sama lama Bu Saya lemah Bapak Ibu lemah Tapi kenapa Saya tetap bisa Bagus Terus terang Pak Saya ini Gambar saya jelek Saya gak bisa Desain Tapi kenapa Saya bagus Karena saya Memanfaatkan Sekali lagi Multimedia Lagi apa itu Saya cari aja Template-template yang gratis Nanti saya kasih tau caranya Saya cari template yang gratis Gimana sih Ada cara-caranya itu Ya Contoh yang kemarin Udah Bapak tahu Dengan Bapak Belajar render forest Itu disediapkan Template banyak Kan Fadlu Tentangnya template Ya Ada lagi template-template lain Yang banyak Ya Ada template yang cuma Gambar tok Gak ada animasinya Ya Nanti saya kasih tau Beberapa ininya Oke Sebelum saya lanjut Yang next Ada pertanyaan gak nih Yang ini Yang ini Ini 7 slide Ini bisa 1 slide Gimana Oh kalau ini Gampang ini Ini 7 slide ya Ini kan sudah Disini ada Apa Kalau di Ini kan sudah ada slide-slide Yang saya masukin Bu Jadi kalau di 2019 2016 Insya Allah udah bisa ya Itu slide bisa di copy Bu Ya Jadi ini sudah ada Ini saya copy Saya kasih contoh dulu Saya kasih dulu satu Ya Misalnya Ini awalnya kan ini Terus ini Nah Jadi gini Ini saya ambil kesini Ya Lalu Bapak Ibu lihat Ini saya copy Ini Saya copy ini Saya tarik kesini Nah Ini copy Slide Lagi nih Klik Lihat ya Klik yang di Apa Slide-nya yang di design slide Taruh di Tempat kerja kita Dah Dibesarkan Coba dibesarkan bareng Dibesarkan bareng Nah Biar ukurannya sama nanti Ya Kalau udah sama Tinggal diatur besarnya Nah Atur Formatnya Sama Nah Ini kan Nah Ini kebesaran Saya kecilin sedikit Nah Ya Posisi di tengah ya Nah Masih kurang Ini lagi Saya Oke Nah Ini saya Apa Saya mainkan Efeknya Efeknya saya mainkan Misalnya Saya pakai Yang Inilah Nah Udah Kayak gitu aja Bu Sederhana kan Nah Ini Tadi saya copy lagi Kesini Bisa gak saya copy Bisa Ini saya tarik kesini Nih Sat Tuh Bisa gak Tuh Taruh disini kan tadi kan Gitu loh Bapak Ibu ya Oke Nah ini di 2016 Bisa 2016 ya Ya 2016 Kayaknya bisanya Bu Kalau 2013 Saya gak bisa Jadi Ganti Bu Ganti Bu Ganti Bu Kalau 2013 Kejauhan Sekarang Orangnya 365 Katanya bisa di deploy Saya sendiri Belum nyoba Ya Untuk deploy 365 Karena saya sudah lihat Cuma Tambahannya gak begitu banyak Cuma 2016 ke 2013 Jauhnya Bedanya jauh banget Kopinya tadi pakai yang mana ya Soalnya keputus Oh kopinya Saya ulangin ya Nih caranya nih ya Saya ulangin Bu ya Caranya Sederhana nih Ya Ini Ibu buka Slide baru toh Yang mau di copy Slide yang mana Ini toh Ini sama ini kan Bener gak Nah ini tinggal Ibu aktifkan Yang mau tempat di copy Tinggal diseret Slide yang mau di copy Oh main seret Iya Main seret Oh main seret aja Iya main seret aja Tuh Iya kan Tinggal digedein Iya kan Tinggal diatur Iya kan Nah Ini biar bagus Tinggal di formatnya Diganti Ya Itu selain di Selain di Seret Dikopy Pasti aja Kalau nanti ada Aplik animasinya disitu Cuma copy gambarnya aja ya Animasi Gambarnya Gambar slide-nya Tanpa animasi yang Ditayang Oh ini belum ada animasi dong Belum ada animasi Ini tuh cuman copy aja Seandainya nanti Ada animasinya gitu Bapak Kayak Sudah ada Kayangnya gitu Yang kita Kita tarik itu Ngopi Cuma sekedar Gambarnya saja Atau ikut format Animasinya terikut disitu Ini Ini begini Ini kalau lihatnya ya Bapak Ibu lihat ya Ini saya coba Saya ganti Ini Ini Dia kalau saya ganti Yang di tempat asal Saya copy Ini akan berubah Yang di tempat Kopiannya Kelebihannya itu Ya Saya coba buktikan ya Saya coba buktikan Ini gambar Einstein ini Saya ubah Ngebelakangin tulisan Misalnya nih Saya ubah jadi Ngebelakangin tulisan Ini Misalnya aja ya Contoh Bu ya Ngebelakangin tulisan Coba lihat Di ininya berubah enggak Tuh Bentar Oh ini sebentar Ini harusnya Ngebelakangin tulisan ini Ini berarti Tadi Bentar ya Ini Saya ambil contoh yang mana ya Oh yang ini kali ya Nah ini Ini saya bikin Ke bawah deh Nggak tahu di bawah Nah ini kalau saya Klik Bentar Ini harusnya berubah ini Kok nggak berubah ya Sebentar Jadi saya Selama ini Kalau ini ada yang saya ubah Maka dia akan ikut berubah Bu Ya Ini saya coba klik Bentar Nah ini tadi ini ya Saya klik Nah itu lihat Berubah nggak ini ya Bu Dunia berubah Saya tulis di bawah ya Berubah nggak Iya berubah Jadi posisi kopian Itu berubah dia Bu Ya Ini juga saya berubah nih yang Einstein tadi nih Kok nggak berubah ini Oh kopinya tempatnya lain berarti Tempat kopinya lain Ya Jadi Kopinya yang dua Iya Mungkin posisi kopinya Beda Tapi kalau posisi kopinya sesuai dengan ini Maka dia akan berubah Ya Seperti yang tadi udah kita lihat ya Begitu Bapak Ibu ya Jadi kelebihannya kalau copy dari slide Begitu slide-nya itu berubah Dia akan hilang Cuma kalau slide-nya hilang Maka dia akan putus juga Ini saya kasih contoh Ini saya hilangin Indonesia ya Saya hilangin Saya hapus Delete nih Saya delete Klik kanan Saya delete Delete slide ya Nah Coba lihat Ini hilang nggak linknya nih Disini Ini coba saya Jalankan Set Saya jalankan Yang Indonesia Ini kan Indonesia ya Oke Indonesia saya Jalankan Tuh Hilang kan ini kan Hilang nggak Indonesianya hilang tuh Hilang Karena apa Karena saya hapus Ya Bapak Ibu ya Oke Jadi Itu beberapa prinsipnya Oke ada pertanyaan lagi Kopinya kayak copy hyperlink gitu ya Pak Seperti hyperlink Seperti hyperlink Tapi sebenarnya nanti Pemanfaatnya nanti lebih ke mob sama ke zoom Bu Saya belum bisa terangin mob sama zoom sekarang Nanti ada satu fungsi mob sama zoom Itu fungsinya Canggih banget nanti saya kasih tau setelah ini Ya Oke Lanjut ya Saya materinya nanti nggak naik-naik Ya oke Saya masuk ke materi selanjutnya Ini don't save Langsung saya masuk ke materi Oke Saya masuk ke materi Nah Yang selanjutnya Nah Selanjutnya Bapak Ibu Nah ini Kalau jadi begini ya Untuk Belajar desain itu Terus terang Karena dia nggak ada batasan Bu Kreativitas itu unlimited Jadi Belajarnya itu berapa lama Itu Belajarnya itu praktek 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 dan praktek Saya coba belajar PowerPoint ini Ibu Aduh Ibu kalau lihat link saya Hampir semua Nanti ada link-link Apa PowerPoint school Ya Terus upgrade PowerPoint Ada Udah lucu banget Banyak kan itu Nah itu nanti Teman Ini Jadi Jadi Oke Ini tolong di link-link dulu Ada yang masih ngobrol Tolong dimatikan Co-host Sekarang Jepet elan Adminnya tolong dimatikan itu Siapa itu Mungkin dia nggak nyadar itu Ya Bapak Ibu Jadi begini Untuk desain ini Kita memang perlu Banyak waktu Untuk latihan Cara latihannya gampang Yaudah T2 yang udah ada aja Ya Copy Kita modifikasi Nanti lama-lama Tajam sendiri Saya Lama-lama Desain saya juga lumayan Karena saya Sering ngeliat Oh gini caranya Akhirnya tahu caranya Ya Nah ini nanti Bapak Ibu boleh Pelajarin Kenapa desain itu Oke Ya Kita lihat ini ada Filmnya Ini cuma 6 menit Saya setelin 2 menit aja ya Biar nanti Selebihnya Bapak Ibu Bisa pelajarin Saya kasih linknya nanti Ya oke Oh maaf Ini udah saya link belum ini Udah saya share belum 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 ya Oh ialah Oke 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 Saya share dulu Saya share dulu Ini diem aja Bapak Ibu Saya cerita Oke sebentar Saya share dulu lah Saya share Nah ini Nah sudah masuk ya Oke kalau sudah masuk Saya tinggal Terangin nih Nah jadi gini Ya Bapak Ibu Desain ini Sebenarnya sederhana Cuma Kita perhatikan garis Perhatikan font Perhatikan warna Perhatikan komposisi Perhatikan Titik Perhatikan jeda Itu animasi itu cuma Ya berkisar itu-itu aja Cuman Ternyata Yang namanya Seni ya Itu gak habis-habis Dan luar biasa Kita perlu waktu banyak Ini ada satu video Ini Bapak Ibu harus tonton Ya Kalau gak sempet Sekarang cuma saya Setelin dua menit Nanti Sisanya Ibu boleh Saya kasih linknya nanti Ya Oke lihat Waduh Maaf Ini kan lanjut deh Biar jelas Oke Dasar-dasar Desain Ya Saya hatikan Nah Nah Ternyata yang penting Hal detil Seperti font Ini dipikirkan Sudah Ya Hal-hal Nah Mulai dari Garis Bentuk Bentuk Ya Dan tekstur Ini harus balance Tuh Lihat Ya Nah Tuh Nah Ini Yang jelek Ya Makanya Ada cara Sederhana Cuma dikasih Titik dua Sama Setengah lingkaran Sudah Kayak orang senyum Nah Nah Jadi Salah satunya adalah Kita harus perhatikan Garis Aduh Ini kok Dari Maaf Maaf Nah Ini Oke Ini garis Bisa Tebal Nah Bisa Kaku Bisa Elastis Ya Lihat Tuh Lihat Ini cuma masalah garis aja loh Nah Komposisi text ini juga sebenarnya Menyangkut masalah lain Tuh Lihat Nah 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 Jadi kalau bekerja dengan lain Pikirkan Ketebalan Warna Tekstur Ya Nah Lihat Tulisan sebenarnya Lain juga Ya Nah Maaf Bapak Ibu Suaranya Nggak keluar tuh Pak Bapak Ibu Suara Suara dari musik Nggak keluar Kok nggak ada suara musiknya ya Nggak ada Hanya ada Suara saja Cuma gambarnya aja Oh minta maaf Ini ada musiknya Bu Tapi beda banget Kalau pakai musik Emang nggak pakai musik ya Ini juga saya contohin lagi Oke Nah tadi Lainnya Terus juga Mengenai font Lalu ada Mengenai bentuk gambar Jadi nggak apa lah Kalau yang ini masih bisa nih Tanpa Oke Nah ini bentuk Shape Nah ini Nah Oke Nanti ini Bapak Ibu Bisa pelajarin sendiri Saya kasih Ininya Ya Saya kasih Apanya Koneksi Ke file-nya nanti ya Ini beberapa contoh Yang bisa saya kasih Ke Bapak Ibu Ini Tekst aja Bapak Sederhana sebenarnya Bapak Ibu lihat ini Ya Saya tidak Yakin bisa melakukan Nah Saya buat sedikit ini Sederhana Ya Tapi kalau Bapak Ibu buat Ya Ternyata nggak sesederhana Yang dikira Gitu ya Ini gampang tapi ribet Ya Gampang tapi ribet Nah Nah ini Nah ini Cuman Text aja Bu Text aja kita bisa mainkan Sebenernya Ya Minta maaf ya Ini sebenernya ada suaranya nih Videonya nih Nah Oke MST Sinergi Guru Dan ini Bapak Ibu 40 60% Saya ngopi dari orang 40% Saya kreasi sendiri Ya Nanti akan Saya kasih tau Bapak Ibu Kemana sih Nyarinya gitu Ya Oke lanjut Oke lanjut lagi Nah ini Menu nih Ibu Ya Ini sederhana Tapi Powerful Ibu Lihat Beda dong Kita Menampilkan menu Dengan Nah Ya Yang jauh lebih Tuh Ada permainan warna Di sini Ya Ada animasi Ininya bergerak ya Apa Panahnya bergerak Ya Nah ini Ini Nah ini Dan ini Sebenernya bisa dipermudah ya Ini nih Kalau saya Mainkan ini Format Bentar Nah 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 ini bisa saya edit ini Misalnya saya ganti menjadi Yang ini nih Nah ya Sederhana dia kalau sudah Jadi ininya tinggal ganti-gantinya Gampang ya kalau kita ngerti Nah ini kita bikin seperti ini Jadi kalau nanti saya jalankan Ini nanti bisa Ini Ya Tuh Oke ini Lebih ke infografik ya Nah terus ini Nah ini Ini sudah permainan animasi Bapak Ibu Ya Permainan animasi Ya ini Ini cuma sederhana Cuma pakai mod Jadi kalau Bapak Ibu nanti belajar mod Sederhana banget nih buatnya Nggak sulit Ya Oke Aduh bagus banget Tapi saya nggak tahu bisa nggak ya Nantilah kalau ada waktu Saya ini kan Terus Nah lihat Bu ya Bedanya Ini grafik ya Tapi Bandingkan dengan Kekuatan warna Bu Ini sama dengan grafik yang ini Cuma yang satu pakai warna Bu Lihat Lebih Lebih jauh ya Makanya warna itu penting banget Ya Padahal cuma hal kecil Garis Warna Lalu Tipografi itu penting sekali ternyata Di bidang Apa ini Terus juga Komposisi Bu ya Ini harus seimbang Ya Itu ada ininya Ada teotirinya juga ada nanti Terus Nah ini saya buat Lebih ke infografik Ya Nah ini Ini saya buat lebih ke infografik Tipogram namanya Ya Terus Nah kalau ini Apa Karusel Karusel ini muter-muter dia Nah kayak gini Ya Nah yang ini Bu Kan bagus ya Ini sudah ada Templatenya Ibu tinggal copy yang ini Ya Tadi yang di atas banyak Saya create sendiri Cuma kalau yang ini Ini malah bisa copy nih Nanti saya kasih link-linknya Bu ya Gitu Ya Tuh Tinggal diganti Maunya apa Ya Oke lanjut nih Nah ini Kita bikin Satu Ini template sudah ada Ya Ibu nanti boleh cek Ada di yang namanya Tiny Ya Nah itu Jadi Desainnya itu Menarik Angka tapi jadi Kesannya itu loh Bagus banget ya Tuh Ya Saya cepetin aja Nah ini Ini kekuatan Gambar Ya Sekarang-kenan dia berlari Berlari mengejar apa Ini ada keterangannya Tuh ya Tuh Nah yang ini Ya Sudah ada Templatenya Jadi ini 60% Template sudah ada Yang 40% Saya create Bu Oke Tapi yang sudah ada Bapak Ibu juga harus tahu nih Cara ininya Cara apa Cara Mengeditnya Meskipun ada template Bapak Ibu gak tahu Ngeditnya Ya percuma juga Ya Gitu Oke Nah itu Ya Menarik ya Kesannya kan Sekarang-kenan Dia berlomba-lomba Ada apa ya Ada emosi Oh dia nih Sedang Berusaha Sekuat tenaga Untuk apa Gitu ya Oke ini Nah ini Ini bentuk statistik Yang menarik sekali Ya Coba Bapak Ibu lihat Nah ini 67% Peserta MST Memang lebih banyak wanita Ternyata ya Seperti itu Bapak Ibu Nah tapi kan Kalau penggabaran seperti ini Jadinya Hidup ya Apa Presentasi kita Seperti itu Bapak Ibu ya Oke Ini nanti tinggal Di aplikasikan ke Tergantung Ibu Ininya apa Nah Ini saya kasih tahu contoh Kenapa Bapak Ibu Nanti tetap harus belajar juga Meskipun ada template Kayak gini Ini jelek Bu Desainnya Bu Kenapa Satu-satu keluar orang Gak sabar Kelamaan ini Kalau dalam teori Major itu Dalam kaedah Major Ini kelamaan Ya Harusnya satu ini Satu-satu Ya Nah ini Saya kasih contoh Harusnya ini Digabungin aja nih Ya Ini langsung With Previous Ya With Previous Ya ini saya Nah With Previous Ya Nah jadi Hasilnya jauh lebih Di bidang animasinya Ya Timingnya Itu jauh lebih Sesuai dengan Kaedah Major Kaedah Major itu Dia ngikutin Cara kerja otak Bu ya Oke Ini karena saya Cuma sekedar contoh aja Nah lihat Akhirnya itu Gak satu-satu Tadi kan Dari sebut-sebut Satu Ini satu Ini satu gitu ya Kelamaan Langsung satu Jalan gitu loh Ya Langsung satu Ya Langsung Kaligus Jadi gak Gak bisa-pisah gitu loh Nah kan Lebih cepat Lebih Orang juga Peserta tuh Juga gak kelamaan nunggu Gitu Gak kelamaan fokus Gitu ya Oke Jadi memang harus punya Kemampuan itu Ya Meskipun template Nanti ibu saya kasih tau Tempatnya nyari Template dimana Tetap harus tau Cara mengeditnya Ya Nah ini Bapak ibu Kalau mempelajari Untuk bikin Kayak gini Mungkin Ia kalau punya ide Udah punya ide Ia kalau tau caranya Kan ribet Makanya Paling gampang Ibu cari Website Yang sudah Menyiapkan ini Dan ada Websitenya yang Memberi Akses untuk Mendapatkan Ini gratis Nah ini Yang selanjutnya Ya Nah ini yang ketiga Nah ini yang Oke Nah Jadi Kira-kira Seperti itu Ini baru yang Dua dimensi Ya Pilihan banyak Ya Itu baru yang Dua dimensi ya Ini saya kasih tau Sekarang yang Tiga dimensi Ya Tiga dimensi Ini kayak gimana Kita lihat Yang tiga dimensi Ini saya banyak Desain slide Sekarang yang Tiga dimensi Oke Desain slide Yang tiga dimensi Mana Tiga dimensi Oke Tiga dimensi Gimana Tiga dimensi Bentar Share screen Oke Ini dia Lihat Ini tiga dimensi Bu Dan ini kalau Ibu Dari 2019 Hasilnya bagus banget Tapi Cara Membuatnya Sederhana banget Ini bu Nggak sulit Ini buatnya Ini Ini sederhana Terangnya jadinya Tapi membuatnya Gampang banget Malah ini Nggak sulit Ini Ya Cuma Repotnya Ini berat Bu Jadi kalau terlalu banyak Ini suka hang Komputer Komputer saya sendiri Suka hang Ini Ya Karena Dia tiga dimensi Itu Berat ya Ini Apanya Gambarnya Gambarnya itu Berat Lihat Ini sayang Musiknya nggak Kedengeran Sama Bapak Ibu Kalau kedengeran Lebih keren Ini Ada background Musiknya Nah Ini Lihat Ini mudah Banget Buatnya Oke Lihat Ini tiga dimensi Oke Ada lagi yang Harus Bapak Ibu tahu Itu adalah yang model Nah Sebentar Itu Cinematic Cinematic itu Ini Ini dulu Dia ada tutorial Ada juga yang Cinematic Macem-macem Bu ini Fungsi-fungsinya Itu Ini aja Yang langsung Cinematic Ini waktunya Nggak ada Ini sudah jam Delapan Berarti masih ada Waktu Sengaja Lagi Oke Sebentar Ini yang Cinematic Bu Ini Kemarin Saya Ngedit Cuman 20 menitan Kalau ini Kebetulan Templatenya Saya beli Templatenya Saya beli Yang beli Bukan saya Teman saya Oke Coba Dilihat Bapak Ibu Saya buat Satu Ini Kimifan Namanya Belajar Menyenangkan Oh Ini Nggak Kelihatan Ini juga Musiknya Nggak Kedengeran Ini ada Musiknya Ini Keren Keren banget Ini Kalau ada Musiknya Itu Belum Dishare Oh iya Belum Saya share Juga Oke Saya share Ulang Baik Saya share Ulang Oke Ini ada Musiknya Cuman Bapak Nggak Bisa Dengar Ini saya Ada Masalah Hil 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 Bisa Tolong Nggak Ini Ininya Nggak Masuk Pak Biasanya Di bawah Itu Di share Itu Di bawah Ada sound Itu Pada waktu Bapak Sound Itu Di share Ini Sound Itu Ada Di sebelah Kiri Bawah Itu Biasanya Itu Sehingga Keluar Coba Pak Kalau Itu Ini Pak Insya Kalau Itu Saya Tahu Itu Untuk Yang Suara Mic saya Mic saya Keluar Pak Ini Yang Di media Di media Oke Coba Coba Oke Ini saya Coba Ini sayang Masalahnya Karena Beda Banyak Pake Suara Sama Nggak Pake Suara Ini Yang Di Medianya Nggak Masuk Ini Ada Teman Di Teknik Coba Pas Aku Jalanin Itu Nggak Jalan Di media Oke Sebentar Sebentar Ini Ada Orang Teknik Pak Suara Sebentar Bapak Ibu Ya Karena Kalau Nggak Ada Itunya Nggak Cinematic Namanya Itu kan Cinematic Yang mau Saya bahas Share Computer Sound Oh Disitu Oke Coba Sudah Coba Sebenarnya Ini coba Pak ya Ada Nggak Suaranya Ini Sekarang Tari Ya Ini untung Belum pulang Ini yang Bagian Bagian Apa Bagian Teknik Bagian Nah Soal Suaranya Dengaran Dengaran Pak Oke Oke Mantap Ya Oke Ya Pak ini kebetulan saya punya program isi fun learning gantiin gantiin tapi saya ganti pakai belajar kita bermain ya namanya Kimi fun lihat seperti ini nih ya lihat lihat selamat menikmati selamat menikmati ya oke ini namanya cinematic lebih ke apa dia kita bawa peserta itu ini cocok untuk sejarah-sejarah ya bikin suasananya yang wow gitu loh ya oke ada lagi yang model lain bentar ini design template yang bagus ya oke masih design slide oke nah nih yang penting lagi nih model interaktif ya belum di share ya sebentar ini memang baru saya buka pak nah setelah dibuka baru bisa di share oke sekarang saya share ini dia nah ini kalau ini interaktif ya interaktif ini sederhana tapi lebih rumit daripada yang tadi kalau tadi itu bukannya susah pak ribet kalau yang tadi itu jadi kadang-kadang saya kalau setelah saya pelajarin ini guru kalau seandainya bisa pun apa apa waktunya untuk menghadap ini sempat gitu karena ini saya pikir agak sedikit ribet makanya saya akhirnya berpikir kalau memang teman-teman mau berkarya malah bagusnya pakai template nah saya kemarin rencananya kalau memang benar kita jalan akhirnya yang membuat template itu saya gitu sama teman-teman saya buat template sekarang saya sudah bikin template ada sekitar 200-an ya enggak banyak template yang saya buat tapi yang paling ideal itu memang sampai 2000-an tapi kan kita proses terus nanti nah jadi artinya itu nah ini interaktif itu ini yang akhirnya enggak bisa ngalahin powerpoint dibandingkan sama bitable dibandingkan sama apa render forest kemarin sama animaker itu enggak bisa dikalahin kenapa kalau powerpoint kan dia bisa interaktif pak interaktif itu apa enggak perlu harus ke depan aja enggak bisa mundur kalau ini bisa mundur nih saya pilih ini misalnya tuh ya ini sudah kesan belum pak sudah kesan belum pak maaf sudah sudah ya oke nah ini kan enggak perlu runtut ya saya mau pilih yang mana nah tuh ya ini interaktif namanya ya kelebihan powerpoint yang akhirnya enggak bisa dikalahkan tuh itu ini yang bikin powerpoint enggak bisa dikalahkan kita buatnya apa akhirnya bisa interaktif ya nah bisa juga di menu ya seperti ini ya nah itu lihat ya ini menu saya buat paru-paru tuh enggak perlu harus kalau bapak ibu buat video kan dia abis otak langsung jantung abis itu paru-paru kulit enggak bisa balik ke belakang kan kalau balik ke belakang bapak harus rewind nah kelebihan powerpoint kita bisa interaktif seperti ini ya kulit ya nah itu ya ini ini menu-menu yang kita inikan ya nah terus kita juga bisa interaktif di bentar lho bapak nah ini maaf nah ini interaktifnya malah di kalau lagi jalan kurang ini kalau udah jalan nggak bisa dikotak-katik tapi kalau masih dalam posisi ini bisa saya rubah nah ini ini saya rubah ini ya datanya nah data saya rubah selesai edit ini bagus untuk presentasi apa perusahaan-perusahaan ya yang perlu grafik ya nah yang perlu grafik ini kita buat apa saya rubah ya yang di isinya aja ini kan 20% saya bikin jadi 75% pak ya saya enter otomatis disini baterainya nambah pak ya kalau saya kecilin lagi tinggal 10% coba lihat nah ini ini interaktif tuh ya itu juga yang interaktifnya kita jadi ini apa mengambit mengambit Excel sebenarnya jadi Excel ini karena memang sama-sama buatan Microsoft ini bisa dimanfaatkan ya mengambit Excel kesini coba kita lihat lagi kita bikin 85% misalnya tuh ya jadi baterainya ini gambarnya sesuai data yang disini ya oke ada lagi caranya dan ini karena gak bisa saya ini kan caranya ada lagi yang masih interaktif ya masih interaktif nah ini type on screen type on screen kalau ini pakai VBA pakai VBA apa gak rumit ya gak rumit cuman apa ya kalau gak terbiasa bingung agak bingung sedikit ini saya contoh ya kalau saya jalankan ini nah ini terserah saya saya sebagai guru maunya mau kasih apa ya saya bilang ke siswa saya misalnya nama negara negara di ASEAN misalnya saya kebetulan guru IPS ini anak-anak suruh maju nah ini namanya engagement artinya anak-anak dilibatkan oh ini Laos ya ini share screennya oh belum di share ya wah lupa lupa minta maaf minta maaf minta maaf sebentar nah ini saya ulang ya nah ini eh ini harus pisah karena nyimpannya beda dia ada VBA-nya cara nyimpannya beda oke eh nah ini ini kalau saya jalankan Bapak Ibu ya ini kalau saya jalankan nah ya ini sekarang terserah saya misalnya saya minta suruh siswa nama hewan endemik masing-masing negara ASEAN misalnya begitu ya hewan endemiknya apa gitu atau kalau disini eh nama negara nama negara ya atau mungkin hasil bumi nama negara ASEAN nama negara negara ASEAN nah ini siswa kita suruh maju untuk isi ini apa ini namanya Myanmar ya ini apa nih nama negaranya Malaysia ya ini apa ini Thailand ya ini apa nih Vietnam itu anak-anak maju satu-satu jadi artinya dia sama kayak ngetik gitu ya cuman dia akhirnya lebih interaktif ya enggak enggak cuman sekedar apa presentasi aja nah terserah kita mau ganti lagi yang lain mohon gue bisa ya misalnya hasil bumi terbesar ya Malaysia setahu saya dulu karet ya ya karet misalnya itu ini Indonesia yang terbesar apa Pak? dulu kita terbesar apa ya dulu kan banyak ya kopi, teh apa Indonesia terbesar di apa ya? sawit sawit sekarang ya masa sih sawit? dulu setahu saya karet sempat ke balap itu apa Malaysia sama Indonesia ya kopi, kopi kopi ya kopi mungkin ya kopi oke kopi ini kalau Brunei minyak ya dan seterusnya jadi artinya ini kita presentasi tapi anak-anak dilibatkan Pak ya ini lebih ke tiga dimensi nah oke ini dari beberapa paparan saya jadi design site yang baik itu bagaimana ya kita bisa tadi ada yang dua dimensi ada yang tiga dimensi ada yang interaktif ya jadi mungkin oke sampai disini kira-kira ada Onggo pertanyaan saya buka pertanyaan Pak Abi tanya Pak Abi oke boleh-boleh untuk yang ini yang slide yang terakhir ini iya biar bisa ngisi ketika sudah di apa tampilkan itu iya pakai apa itu pakai VBA Pak jatuhnya ini yang ini kan tadi saya bilang mungkin saya nggak sempat ngerangin ini sebenarnya sederhana Bapak harus install ini dulu ini di option nanti di edit file nanti ada pilih pilihan disini ini ada file of more ini option nah di option ini Bapak harus aktifkan di customize ribbon optimize ribbon ini Bapak harus aktifkan yang namanya disini menu developer developer ini nah kalau sudah ada menu developer ini sebenarnya gampang Pak ini tinggal Bapak apa keluarkan aja ininya tapi ini kan VBA nanti nyimpennya harus VBA jadi powerpoint tapi yang bisa VBA yang ada makronya kalau nggak nanti begitu dibuka lagi nggak bisa ya format ini sudah ada developer ini Pak lihat ya ini tinggal saya klik ini kan untuk tulisan ini saya klik saya kliknya disini maaf ad bentar nah ini ya jadi begitu saya klik ini Pak Ladi Pak developer ini dia akan saya klik ini akan keluar ini ya tinggal saya atur ukurannya ini saya bisa ngetik nanti nih bisa ngetik disini nah ngetik maaf nah ngetiknya gimana kok nggak bisa ngetik ngetiknya jalanin dulu Pak begini jalanin baru bisa ngetik nih disini tuh gitu Pak cuma gitu aja sih sederhana sebenarnya gitu cuman kan saya bilang apa ya ribet mungkin harus tetap harus ada sesi sendiri untuk ini sudah bawaan powerpoint ya itu ya iya sudah bawaan powerpoint cuma nanti ada beberapa teknik lagi Pak seperti ini nih propertinya harus diatur ini saya kasih contoh ya kalau Bapak ketik terus nih Pak ya Bapak ketik terus ya dia nggak akan jatuh ke bawah nih ini saya ketik terus ya aduh nyamping toh ya kan nah nanti propertinya diatur Pak biar dia jatuh ke bawah saya kasih contoh ya ini developer lagi propertinya saya atur nah tinggal saya apa nih multiline nah multiline jangan false saya bikin true nah ini otomatis dia tabung dia tuh ya kan jadi yang saya ketik ini nah ini kalau saya jalanin nah supaya tuh ya kan dia jatuh tau saya ketik tuh ke bawah kan gitu loh Pak ya oke itu mungkin sedikit nanti bisa Bapak cari nanti di apa cuma nanti saya kasih linknya ya saya kasih linknya untuk mempelajari ini juga ya oke ini sekarang yang terakhir ya yang terakhir saya kasih tau kalau gitu bagaimana Bang Yop untuk mencari apa untuk mencari apa tempat-tempat slide yang bagus ya tempat slide yang bagus Bapak Ibu ini lihat ya tempat slide yang bagus banyak-banyak tempat ini saya close ya close saya mulai masuk ke masuk ke Google nah di Google satu slide go Pak ya Bapak klik aja di ini saya screennya saya aktifkan dulu ya saya aktifkan nah satu slide go slide go ini buatan dari Google slide go ya ini setahu saya paling banyak tapi dia gak ada animasinya Pak nah ya cuman gambar tok ya desain gambarnya Bapak sudah dapet tuh lihat mau yang mana mau dari mana mau yang populer ya jenisnya banyak nih ya ini desain-desain slide ya ini kalau kita buat pakai teknik yang itu pelajarinnya setengah mati ya ya terus mau yang edukasi ya ini edukasi tuh ya edukasi tadi saya dapet yang bagus yang biologi ya mana ya bentar edukasi coba nah ini ada biologi ya nah ini kalau sudah ini saya klik saya klik untuk mendownloadnya gampang setelah saya klik ini ada tampilan ini mau di download di powerpoint apa di google slide tolong cohost di matikan dulu tuh masih ada yang ini nyala mic-nya cohost bantu oke kita lihat ini download powerpoint template saya klik download powerpoint template sudah masuk nih di oke ini sudah masuk ya oke saya buka tampilan dalam folder nah ini harus ditampilin lagi ya ini tinggal saya oh masih proses ini tinggal saya aktifkan nah ini kalau sudah ke download perhatikan ini masih proses download bapak ibu ya masih proses download biologi template karena agak banyak ini agak besar file-nya kalau sudah nanti hasilnya masuknya kayak gini langsung aja nih lihat bapak ibu ini biologi listen ya coba nih saya buka hasilnya ini ya dan jumlahnya sampai bawah ini juga saya pikir enggak cuman sedikit kalau di tempat lain terus terang dia rodo medit nah ini sayangnya kalau ini dia kurang apa kurang enggak ada animasinya bapak ibu ya ini kalau saya jalankan ini animasinya enggak ada oh pak ini kelihatan enggak powerpoint-nya pak minta maaf bapak ibu powerpoint-nya enggak oke maaf ini saya jalankan nah ini jalankan belum kok belum juga belum juga ini powerpoint slide maaf powerpoint slide hello sebentar sebentar oke nah hasilnya ini bapak ibu ya tuh gimana ini udah saya rubah malah nah ini sebenarnya awalnya enggak ada yang ikan yang bergerak ini ini ikan bergerak saya yang tambahin tadi ya jadi sebelum tadi pelatihan saya tes-tes sedikit lihat ini ikan bergerak saya yang tambahin ini kalau dari slide go jeleknya dia cuman settingan ini aja settingan ini aja nah ya lihat nah ini tuh ini yang bergerak ini saya yang bikin tadi oke nah ini jadinya lambat ya kalau pakai apa 3D mesti jadi lambat saya udah ngeklik tapi nunggunya sampai 3 menit nah ini ini ininya nah ini kira-kira satu file aja dia bisa sampai 35 slide bapak ibu coba dilihat satu satu file dia bisa 35 ini tuh lihat ya kira-kira ini bapak ibu tahu ini akses ini aja meskipun kemampuan mendesain kita ini kurang kira-kira kebantu gak dengan ada yang ini kebantu banget ya bapak ibu ya oke jadi satu dari slide go yang kedua dari powerpointnya sendiri juga ada sebenarnya bapak ibu cuma banyak yang gak nyadarin juga ini gitu loh kalau powerpoint sendiri nyediain banyak ya itu kalau sayangnya kita kadang-kadang gak ini ya apa gak menggali sampai sana gitu loh ini ini di file di file ini kalau saya bikin new ya disini sudah ada sebenarnya ini ini ada edukasi ada tem ada presenter ya edukasi oh belum disersin ya belum disersin ya oke minta maaf minta maaf ini satu-satu sih ya harus di ini jadi begitu ganti layar saya harus inget kalau gak diingetin sama bapak ibu saya mesti lupa oke minta maaf nah ini coba lihat ini disini di powerpoint sendiri pun sebenarnya ada sudah ya kalau kita bapak bikin new ya ini mesti ada pilihan disini nih pak nih edukasi time chart diagram ini juga bagus-bagus bapak bisa lihat bagus-bagus ini family tree lihat ini kalau saya jalanin saya buka nah ini family tree saya nyalain dulu share screennya tuh ya ini ini dari dari mana dari ini tadi ya dari apa dari sini tadi nih new ya saya ambil dari edukasi ya tuh jadi di powerpointnya sendiri ada di slide go ada ya nah cuma sayangnya dia memang gak ada ini nih kalau dari powerpoint atau dari slide go dia gak ada animasinya yang ada animasi dimana bapak ibu bisa cari di tiny ya tiny itu apa nih bapak ibu cek disini nih saya cari saya buka tiny powerpoint powerpoint ini jadi bapak ibu ketik aja tiny teeny ya ini ya ini yang buat mungkin yang punya namanya teeny kali ya nah ini sudah ada nih bu ya oh ini belum kelihatan ini ya belum saya share ya nah ini tulisannya tiny gini bu ya nih bu nah ini sudah ada animasinya bapak ibu ya animasinya sudah ada ya ini kalau bapak ibu mau lihat animasinya ini tadi itu yang tadi saya tampilkan sebagian itu saya ambil dari sini ya saya kasih contoh saya kasih contoh yang file yang ini ini tadi lewat tiny ini ini ada ah presentasi sebentar ini saya tampilkan dulu sales screennya oke share sudah kelihatan ya ininya ya saya kelihatan enggak sudah ke share screen belum oh sudah ya oke nih lihat bapak ibu ini ada presentasi tiny ini saya klik nah ini isinya oh ini harus di share screen lagi oh enggak nah ini saya download dari tiny bu ya saya kasih contoh ya saya kasih contoh mana ini ini saya ambil yang inilah ya saya ambil ini dari tiny nah ini tiny saya share screen dulu saya share screen dulu tiny oke share screen oke saya jalanin lihat ini bu dia sudah ada animasinya nih lihat tuh ya sudah ada animasinya dia ya saya oke jadi untuk mencari untuk mencari sumbernya bapak ibu bisa cari di slide go tanpa animasi bisa cari di powerpoint sendiri di new ya tanpa animasi kalau itu kalau yang mau pakai animasi bapak ibu cari di tiny powerpoint ya sebenarnya banyak cuman saya kasih tau satu dulu aja deh itu digarap sama bapak ibu juga lumayan perlu waktu lumayan lama oke sampai disini ada pertanyaan bapak ibu yang ada jantung ada otak tadi tuh pakai apa itu jadi gini itu menunya menunya itu gak ada gak bisa di download menunya itu cuman ada tutorial lalu saya ubah jantung dan sebagainya itu cuman pakai 3D design bu ya ini saya kasih contoh ya kan sudah ada 3D tau di powerpoint itu jadi ini tadi adanya dimana ya 3D sebentar nah ini insert sebentar sebentar ini yang video bukan ini adanya di jantung di di interaktif oke di interaktif ini saya ini kan dulu saya share dulu screennya caranya sederhana bu oke nah ini bu ya ini tadi kan ibu tanya yang ini tau jantung segala macem nah untuk menunya ini kebetulan saya buat sendiri ya ini ibu gak bisa gak ada tempat untuk ngedownloadnya ini ini ada tekniknya ya pakai hyperlink gitu ya ini ini pakai hyperlink cuman lewat slide master bu lewat slide master ini agak sedikit rumit kalau ini ini bukan ribet tapi ini rumit nah ininya ini cuma ngambil dari sini bu dari sini ini ya saya ambil di insert ya insert saya ambil di 3D model ya apa nih yang mau saya ambil ya misalnya biologi ini biologi ya biologi nah ini biologi ya ini apa nih yang mau saya ambil ini mengenai gigi misalnya ya nah ini gigi saya insert lihat bu agak sedikit lama karena memang besar ini kan gigi ya nah ini kan gigi ini bisa diputer-puter nih bu ini karena dia 3 dimensi diputer-puter bisa nih tuh ya tuh nah untuk bisa muter-muter bapak ibu bapak ibu kalau yang udah punya powerpoint 2013 eh 2019 atau 2016 ini saya ganti lah ya misalnya jangan petaknya saya hapus aja lah saya ganti sama gigi ini tinggal saya animasi saya animasinya dimana ya sama di tempat animasi cuman kalau ibu punya gambar 3 dimensi maka fungsi animasi untuk 3 dimensi tampil contohnya begitu saya pilih animasi ini tampil ini gak ada bu ini tuh ini untuk 3 dimensi ya pilihan ini cuma di 3 dimensi swing ini cuman bolak-balik gitu aja turnable ini muter dia ya saya klik turnable ya begitu saya jalanin bu maka dia akan muter nih bu ya lihat karena sudah dikasih animasi ya maka dia akan muter nih nah ya muter gak muter kan giginya kan iya karena tadi saya udah kasih animasi jadi untuk bisa ininya dari mana dari 3 dimensi cuman menunya ini saya bikin sendiri nih gak ada link untuk downloadnya oke baik ya ini kalau mau ini kan muter mau dibikin bolak-balik juga boleh animasi saya ganti bolak-balik disini saya swing swing ya saya swing swingnya ini enggak enggak saya maunya enggak abis-abis terusan gitu bisa ya tinggal ibu atur di animation pane tinggal di atur disini ya ini kan ibu klik ya ibu atur disini efek option ini timingnya dibikin sampai berapa kali berulang-ulang 999 dah mentok dah dah ini maka dia akan mau apa apa geleng-geleng aja nih geleng-geleng dia lihat giginya akan geleng-geleng tuh giginya geleng-geleng ya gitu ya oke cuma dari situ aja bu untuk ngambil tiga dimensinya bu ya oke ada lagi pertanyaan bapak ibu tunggu saya pak ya boleh ini kalau kita mau insert 3D models itu gambarnya udah harus ada device kita enggak bisa langsung cari di internet di internet barusan ini dari internet bu ibu cek ya ibu lihat ya ini saya klik insert ya lalu ini ada 3D model ya kalau saya klik kanan bawah ini ada dua this device berarti yang udah ada di komputer ini stack on 3D model 3D model stock 3D model berarti ini di internet bu tapi saya ini ngeklik 3D model enggak ada pilihan ini cari di internet lambat itu internet ibu lemot ini kan tampil 2019 ini bukan koneksi internet bu lambat jangan-jangan ya mungkin juga kalau cepat ini kayak saya kan tampil ini saya klik ini tampil kliknya biasanya bukan klik kanan ya klik biasa di klik biasa aja klik biasa aja tinggal dipilih ya tinggal dipilih mau yang mana ya gitu bu ya oke ya 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 siapa lagi yang mau bertanya mau gak bapak ibu ini maaf nih karena saya cuman kasih sedikit gambaran-gambaran karena ini sebenarnya kalau mau dikupas tuntas sampai ini tuh perlu hampir 30 jam kalau saya hitung itu oke gimana bapak ibu ini saya kasih gambaran aja kan bapak ibu bisa sebenarnya kan kita bisa belajar semua di internet bu ya bedanya kalau belajar di internet memang perlu waktu lama cuman ini kan saya kasih arahan-arahan biar bapak ibu bisa belajar cepat gitu oke eh mau gue pertanyaan bapak ibu cukup nih kayaknya cukup pak cukup cukup sebenarnya cukup ya oke kalau memang cukup iya dari saya mungkin untuk PFO yang ke 13 akhir mungkin pak bisa tanya oh boleh ada mau tanya lagi iya sebentar pak ini saya ini dulu ya saya apa saya dokumentasi dulu nih ini harus di foto ini biar ada bukti bahwa ini ada PFO ke sekian oke 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 tadi yang mau tanya siapa pak monggo saya mifta pak mifta oke ini saya kebetulan kan juga sudah pakai office 2019 oke tadi saya coba buka yang insert 3D model itu kok di office saya itu kok cuma yang pilihannya cuma satu ya cuma harus belum ada yang online oh itu waktu installnya ada yang kurang tepat itu pak ada yang kurang pas saya juga pernah ngalamin kayak gitu persis kayak gitu oh gak bisa ya gak komplit gitu bukan ada satu tempat besok saya tanya sama di bagian teknik ya ada satu yang gak ya gak komplit ya jatuhnya gak komplit ada satu hal cuma yang gak di ini pak misalnya ini saya kembali tanyakan ke temen saya saya lupa dulu saya ngalamin kayak gitu juga pak udah saya install kok gak keluar gitu ya yang 3D model di online nya gitu sama dengan saya pak kok gitu gak gitu gak bisa keluar ya barangkali standarnya installan mungkin seperti itu ya bukan masalahnya apa sih jadi sebenarnya bukan gak lengkap tapi ada satu yang kurang di install gitu loh kayak satu apa generic itunya gak bisa nah cuma itu aja nanti saya share nanti calon saya share di grup ya oke ditunggu ditunggu informasinya insya Allah pak oke jadi ya gimana bu ya yang kalau udah diunduh terus gak bisa muncul munculnya layar putih doang gitu kan itu ada satu satu file yang harus kita masukin jadi kayak ngebersihin gitu dulu gitu biar dia ngemuncul gitu ya itu ada file nya ya bi ya oh gitu kalau itu kalau itu saya pernah nge-download video script tuh dua kali saya pikir laptop saya yang nge-hang gitu kan saya tanya tuh kok kalau ini udah di insta kok putih gitu ini gak bukan laptopnya yang nge-hang tapi ada satu file yang dia masukin disitu jadi itu kayak ngebersihin jadi baru muncul gitu oke saya tuh gak paham semuanya ya jadi itu begini bu saya kasih tau sedikit ya jadi gini komputer dia begitu diproseskan dia masuk ke dalam satu memori namanya kase cace kalau tulisannya kase itu nah kalau dia gak kuat kalau dia keberatan itu biasanya ada yang hang kadang-kadang cuma muncul apa item aja atau putih aja atau kadang-kadang dia hang gak bergerak nah ciri-ciri kalau bapak ibu sudah apa sudah penuh iya udah terbiasa di multimedia itu sering ngalamin hang bu ciri-ciri gitu saya tuh sering banget saking banyaknya kayak dulu ya saya pernah buat slide itu sampai 180 kalau komputer saya termasuk kuat itu itu mentok sudah saya ketemu oh ternyata sekian itu makanya sekarang saya kalau buat saya upayain gak di atas 50 di atas 50 kasenya dia sudah manajemennya beda agak lambat dia kayak handphone ya ada kasenya gitu iya iya sama gitu makanya dia per 50 site biasanya kalau saya mau dong file-nya bi terus kalau dia 3 dimensi atau video kan besar-besar bu itu juga saya kecilin lagi jangan banyak-banyak gitu loh 50 itu udah hang-hang itu itu biasanya jadi ya pinter-pinternya kita aja ngatur ini ya ngatur apa ngatur memori kayak gitu 3 dimensi itu dia besar sekali ukuran file-nya sama kayak video ya oke ada lagi pertanyaan monggo tadi yang terakhir ya apa masih ada mau ditanya cukup cukup ya oke kalau cukup terima kasih atas kehadiran bapak ibu semua minta maaf ini untuk yang ke depan maunya apa nih bu puisi atau apa nih pemateri belum ketemu ya kayaknya saya udah gak sempet ngulisin kemarin lagi minta maaf kayaknya untuk teman berikutnya kain master oh iya kain master setelah kain master apa ya pengennya temannya pengennya kuisis ya kalau saya dari itu tapi ada usulan bagus kemarin itu multimedia e-module e-module tuh bagus banget pak bapak ibu harus tahu itu e-module flipbook flipbook flip creator ya flipbook itu penting itu itu saya malah pematerinya sudah ada cuman setelah saya hitung itu harus 6 jam itu minimal saya kembalikan lagi ke pemateri saya kembalikan lagi ke pemateri terserah kalau memang dia mau memberi 6 jam monggo kalau gak mau yaudah dihargain aja monggo silahkan saya gak kita cuman ngatur aja lah cuman kalau mau cuman sekedarnya aja nanti mungkin dikasih link-link belajarnya bisa juga kali itu nanti kebetulan pemateri sudah ada itu oke kalau udah gak ada lagi ya gimana bu untuk materi edukendi apa sudah dibahas belum pak belum edukendi belum kita baru kita mau bahas kemarin katanya bukannya edukendi ternyata saya pikir edukendi kuizis ternyata pertimbangannya kuizis itu sudah ada komunitasnya jadi kuizis sudah sering edukendi belum tuh kalau udah sering berarti ibu aja yang ngisi saya belum dapat nih kuizis gitu sering makanya doang sering makanya doang saya saya bisa saya yang ngisi kuizis itu bisa aja orang gak sulit cuman kalau bisa temen-temen lah jangan saya lagi gitu kalau saya lagi saya melulu iya yang lain tuh banyak tuh padahal potensi banyak banget yang bisa macem-macem di grup tuh kita udah diem aja monggo monggo kalau gitu oke ini saya tutup dulu ya nanti kalau yang mau ngobrol sih gak apa-apa saya cukupkan dari saya kurang lebih saya minta maaf ini mudah-mudahan manfaat saya minta maaf karena materi panjang saya coba ringkas pendek yang penting ada wawasan tapi bapak ibu sekali lagi bisa mempelajari lagi di tiga tempat tadi bisa di slide go bisa di powerpoint sendiri sama di tiny powerpoint ini mudah-mudahan manfaat kalau ada yang salah dari saya kalau ada yang benar itu cuma dari Allah akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam tak bisa ikut katanya ya gak apa-apa kalau gitu nanti saya kasih link rekamannya aja nanti ya minta share BNB siap 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 wah pertanyaan banyak ya wah saya gak bacain tadi ini udah dijawab BNB logian oke waktunya juga gak ada bu jawab semua ini udah dijawab sekendarnya Nanti di di grup dibahas lagi maaf B oke bisa ini ada yang minta tutorial bisa saya kasih tutorial karakter window ini ada yang minta Pixton padahal saya gak bahas Pixton kemungkinan Pixton itu dia pernah ikut pelatihan saya kemarin karena saya kasih di pelatihan saya ini ada yang sudah izin efek mati lampu iya loh izin dulu mau keundangan secing bu di google iya loh iya di account template yang gratis iji searchingnya di google iya ya begitu ambil yang gratis-gratis di google siap-siap nanti yang gratis-gratis nanti saya saya share di di grup kalau bisa kotak-kotak itu klik apa itu oh alah tadi udah saya jawab ya view oke iya makasih oh iya makasih juga nih sama yang jadi host tadi bu Martina sama bu Suci ya terima kasih sudah dibantu mas sama iya oke udah terima kasih bang izin oke mantap akhirnya mantap menurutnya juga semangat ada yang mau ngobrol gak apa-apa ini saya gak ada kerjaan sudah cuma nunggu nunggu istirahat saya izin lepah ya monggo bu monggo istirahat Assalamualaikum 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 Wah ini Bu Padri membantu banget saya di mana di grup saya belum bisa masuk grup lagi buat ini apa loh ibu cuma di mana adanya berarti saya bulat-balik aja di grup disini karena saya besok juga ini mesti presentasi oh gitu tapi udah masuk grup kan masuk grup cuma jadi sekarang jarang-jarang karena PTS juga mesti ini memang sambilan tapi karena ini profesi kita harusnya sambilan yang ngerodok diperhatikan karena kan profesi juga bu sebetulannya lu sekarang harus bisa multimedia bu kalau gak bisa nanti ibu totonya mau pakai google classroom google form kan banyak tuh penting yang penting rajin-rajin explore aja rajin-rajin ini nyoba-nyoba kalau mau bisa kalau gak nyoba gak mungkin bisa bener-bener sekali kadang-kadang kadang-kadang kita bisanya ya karena itu gak sengaja nyoba-nyoba begini-begini asal berani aja iya bener sekali tepat tuh bu iya kalau saya mah begitu jadi kadang-kadang dipikir orang saya ikut pelatihan gimana-gimana gitu padahal cuma karena modal mau rajin aja nyoba-nyoba gitu ibu ya ambil desain ini ambil garis ini ambil yang ini ambil ini begitu ntar warnanya saya paduin gak cocok jadi kadang-kadang seharian itu bisa mutak-ngatik warna doang bener tapi yang bener itu yang bener itu bu mau lina itu saya pun belajar pun juga begitu makanya kadang-kadang orang seneng ngeliatnya gitu kan kadang RPP saya diliatin mereka gitu warnanya padu gini jadi kadang-kadang mereka gak percaya kalau itu misalnya saya buat dari kanva terus saya lihat presentasinya itu lewat lewat iya tetap lewat PPT gitu kan kata mereka bukan kali itu mah ini cuman bedanya saya berani explore cari-cari yang gratis jadi saya googling-googling iseng-iseng gitu kadang-kadang bedanya saya malu tadi ibu lihat yang sinematik itu yang itu kan orang banyak yang gak di awal-awal saya kasih tau orang gak ada yang percaya itu PowerPoint iya kadang-kadang kayak gitu karena kan dia pikir kan biasanya begitu aja cuman bulet-bulet gitu kataunya PowerPoint itu bisa canggih banget sebenarnya cuman kita mau mendalami apa enggak gak bener itu yang ibu bilang kalau kita mau mendalami jadi jadi apa jadi jadi uji kemampuan kita sendiri bukan untuk ini itu gitu jadi lagi kita ngeliatnya juga gak bosen karena kan kita yang ngajar bih tiap hari kita yang ini jadi kita sendiri aja bosen ngeliat punya kita gitu ih begini amet gitu kan kayaknya gitu jadi pengen sesuatu yang baru biar apa anaknya suka tapi fungsi kita loh bu memang harus membuat materi kita menarik kalau gak menarik anak-anak nanti gak ngeliat kita iya jadi gak ada sesuatu yang lain jadi kalau saya misalnya nampilin misalnya kayak saya buat komik-komik itu kan kalau ulangan itu kan kalau saya kasih apa misalnya peringatan sama wali murid atau apa jadi saya ininya pakai yang komik-komik begitu lah jadi saya masukin disitu jadi secara halus saya kalau mereka ada keributan ada apa pakai gini jadi mereka seneng ditegurnya secara halus gitu sama tuh dengan pola saya tuh saya tuh juga sebenarnya akhirnya membuat anak-anak itu fokus ke saya itu sebenarnya materi itu saya bikin wow bu setiap saat baik dari slide maupun dari slide saya bikin wow nah itu yang apa dan saya mendapatkan itu mendapat kemudahan untuk membuat itu tuh dengan multimedia nah banyak guru-guru yang gak menyadari bahwa multimedia itu kontennya kita bisa cari di youtube iya lagi ngebantu banget banget cuman di awal itu ya emang harusnya agak susah karena kita belum ngerti jadinya diapain sini mau diapain gitu kan orang bisa bagus gitu lama-lama terpacu kalau mereka bisa kenapa gak aku gak bisa ya